Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Di sini saya akan mencoba berbahagia bagaimana sih caranya mengeptarkan jurnal kita ke Garuda, Garbarujudan di Cita. Karena bagaimanapun, Garuda ini adalah salah satu indeks yang dimiliki oleh sekarang Kementerian Risik Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian ini adalah salah satu syarat wajib agar jurnal kita dapat maju akreditasi melalui akun art. Baik ya, langsung saja saya akan mencontohkan bagaimana proses agar jurnal kita ini dapat diindeks oleh Garuda. Ya, saya perlihatkan kepada Anda. Saya coba share screen ya biar lebih jelas mengenai ini. Baik, saudara-saudara sekalian. Pertama, inilah kita lihat akun Garuda, silahkan di-google, di-klik saja garudakemendikbud.co.id Nah, ini garuda.mendikbud.co.id silahkan di-klik, maka akan muncul website seperti ini Garuda Garbarujudan Digital. Kemudian di sini ada artikel ya sudah ada satu syarat wajib publisir, penerbit, jurnal juga, sudah ada conference juga. Jadi ini bisa mengindeks jurnal, bisa mengindeks conference. Kemudian di sini ada bidang keilmuannya education, civil engineering. Jadi semakin besar dia, berarti semakin banyaklah bidang ilmu yang masuk di teks oleh Garuda ini. Sepertinya di sini yang mendominasi itulah education, social science, economic, economic, and finance, architecture and other language, language-nya yang terlalu tebal ini. Jadi jurnal kita nanti harus kita ketahui masuk ke bidang mana. Bagaimana caranya agar jurnal kita dapat di-indeks oleh Garuda ini? Kalau tidak kita submit, kita aguskan, maka tidak akan bisa ter-indeks. Oleh sebab itu caranya adalah di sudut kanan atas silahkan klik suggest. Nah, makanya akan muncul di sini adalah new suggestion. New suggestion. Untuk jurnal kita dapat di-evaluasi oleh Arjuna, oleh Garuda ya. Di sini kan ada petunjuknya, teman-teman sekalian. Ada form untuk suggestion jurnal baru. Yang pertama adalah kita lihat. Untuk memfasilitasi proses evaluasi, silahkan. kita rekomendasikan hanya editor yang mengisi form ini. Jika tidak editor, silahkan. Untuk editor in chip atau editor jurnal lainnya. Jadi memang orang yang betul-betul memegang dari mengenai jurnal ini disarankan untuk editor in chip ataupun editor yang lainnya. kemudian di sini adalah aksesnya arus jurnal secara online. Kemudian sudah terbit selama dua isu. Berarti satu tahun. Kalau kebiasaan dua kali terbit dalam setahun, minimal dua isu sudah terbit. berkonserkuensi bahwa setiap isu yang bisa gesen itu semua URL-nya harus kita lampirkan agar bisa dievaluasi. Ada beberapa kriteria agar jurnal itu eligible untuk dapat diindeks oleh Garuda. Yang pertama itu adalah jurnal itu harus konsisten melakukan reviewer teman sebaya. Kemudian yang kedua adalah jurnal itu dipublikasi secara regular dengan basis data ISSN internasional yang telah diregistrasi. Jadi kalau di Indonesia kan BRIN sekarang sudah berpindah yang dahulunya LIPI. Itu semua terindeks ke ISSN pusat di internasional. Yang ketiga syaratnya adalah paling sedikit isunya telah terbit dalam setahun sebelum jurnal ini untuk diadmit ke Garuda ini. Jadi kalau sudah satu tahun dan dua kali terbit, silakan. Sudah bisa ya. Karena emang syarat Arjuna kan dua tahun. Jadi Garuda ini satu tahun sudah bisa didaftarkan lebih cepat lebih baik. Kita lihat di sini adalah silakan kontak Herbdex Garuda jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih detail lagi. Kita langsung saja ya mengisinya ya. Yang pertama di sini diminta adalah kontak detail. Silakan isikan nama kita Bapak dan Ibu. Misalnya kita isikan nama kita. Kalau nama email kita silakan aja. Institusi kita misalnya di mana? Jadi jurnal ini kan boleh dikelola oleh perguruan tinggi, lembaga, atau yayasan, atau perusahaan-perusahaan. Silakan misalnya institusi kita adalah institut agama peranggungan diri bangsa. Kemudian apa nama jurnal kita? Jadi kita jadikan contoh Bapak dan Ibu. Di sini adalah jurnal saya yang saya kelola. Jadi kita langsung masukkan aja. Misalnya di sini jurnal yang kita kelola itu Enlecten Jurnal Bimbingan Konseling Istana. Silakan aja. Diambil aja sesuai dengan yang di SSN. Bapak dan Ibu ini harus dipahami. Tulislah nama jurnal sesuai dengan di SSN maupun yang OJS. Selesaikan jurnal Bimbingan Konseling A. Titlenya juga sama juga. Silakan copy pastinya aja Bapak dan Ibu. Doi silakan. Di mana kah doi itu Bapak dan Ibu? Kita ambil posisinya adalah di jurnal itu. Di sini dia Bapak dan Ibu. Jadi setiap artikel itu Bapak dan Ibu memiliki doi. Digital Objective Identifiers. Jadi sekarang untuk Arjuna juga membutuhkan doi ini ya. Bagaimana kita cara ngambilnya? Silakan klik satu artikel. Ambil satu doi. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Doi jurnalnya adalah sampai bacaan dan lighten aja nama jurnal ini. Jurnal CP-nya apa? Jurnal CP-nya apa? Jurnal CP-nya Bapak dan Ibu. Silakan diisi aja. Jurnal atau conference. Jadi Garuli ini dapat mendeks dua. Conference dan jurnal. ISSN-nya silakan diisi. Silakan di cek. ISSN di jurnalnya. Jadi ada dua. Ada dua. Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini n-lighten itu ISSN-nya. Untuk ISSN. Ada dua. ISSN-CK 262-8920. Dan ISSN. Oh 262-8920 yang online. Dan 8912 yang cek. Jadi ingat. Tanpa kata penghubung. 262-8920. 2622. Oh yang ini cek ya. 262-8920. 262-8920. Publishernya siapa Bapak dan Ibu? Silakan dilihat. Publishernya berarti. Saya mau. Silakan coba dilihat. agama. Langkah silakan di cek aja yang sudah ada. Nah ini kita ya. Negaranya gimana? Kita isikan aja. Negaranya Indonesia. Jurnal website-nya gimana diambil? Jurnal website-nya. Jurnal website-nya. Yang paling atas di. Ketik dulu home. Home ini. Nanti ambil index. Kemudian kontak name. Jurnal kontak name. Silakan. Nama kita aja. Oke. Email jurnal apa? Masukkan aja email jurnal. Kontak-kontak masukkan aja nomor kita ya. Bukul semua. Kemudian start. Sejak tahun berapa jurnal kita ini dimulai. Konar biternya. Ini berarti online tim 2018. Satu isu itu berapa. Priorinya bulan apa aja. Nah kan. Kita dua tahun. Oke. Oke. IOD. A ini tinggal kita klik. Badan ini. Sharingannya. Ya tunggu ya. Salah. Jaringannya. Oke. 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 Silakan disini sudah ada pilihan ya. Berarti Juni. Jurnal editorial alamatnya apa? Kita sesuaikan dengan alamat kita. Jalan kita jalan di orang ini. Kemudian deskripsi imenscope di jurnal. Jurnal berarti dia. Ini dia. Imenscope. Ini menu. Silakan. Bapak dan Ibu. Ya kan. Ambil linknya. Oke. Oke. Langsung di copy paste ya. Dia minta. Mn scope. Ya langsung aja diisikan. Kemudian. Apakah jurnal memiliki homefake ya? Benar sekali. Kemudian apakah jurnal menggunakan sistem OJS PKP? Oke. Ya. Mana linknya kan? Mana link? Silakan kita klik link home-nya. Kita isikan. Kemudian apakah ini open access? Please. Sediakan contoh full text online. Nah ini dia. Klik aja satu artikel. Nah yang full text-nya. Berarti kita harus yang berbentuk PDF seperti ini terbuka dia. Dapat diakses secara open access. Jadi Garuda ini hanya menyediakan fasilitas update yang open access ya. Kemudian editorial board. Silakan. Kita lihat editorial board-nya. Kita cari di jurnal kita. Harus ada kan? Editorial team. Kita copy kan link. Kemudian kontak jurnalnya silakan. Dicari juga link-nya juga ya. URL. Jadi URL-nya juga. Silakan diambil URL-nya. Kemudian URL reviewer. Review-review kita. Nah ini silakan ya. Tengok aja reviewer-reviewer ya. Silakan. Dipastetkan di sini. Kemudian URL Google Schooler. Nah jadi Google Schooler juga harus sudah ada. Silakan kita cari di sini. Yang Google Schooler dari jurnal ini. Kita lihat. Ini dia kan. Kita link seperti ini. Bagaimana cara membuat Google Schooler. Nanti akan kita. Seperti ini. Kemudian cover jurnal. Gimana kita ambil cover-nya. Itu gampang. Karena ini akan diminta link-nya juga. Boleh sebab itu. Klik. Kanan pada. Cover-nya. Copy image address. Kemudian pastikan di sini. Subject area arjuna kita di bidang apa. Misalnya. Misalnya bidang kita adalah bidang. Ilmu apa. Misalnya ilmu sosial. Subject area arjuna kita bidang apa. Misalnya sosial kita komunikasi. Atau pendidikan. Mau ditambah. Maksimal lima boleh. Mau diisi. Ini kan. Religion. Humanity. Misalnya. Boleh. Sesuai dengan jurnal kita masing-masing. Setelah itu kita klik. Submit my suggestion. Nanti akan ada pemberitahuan mengenai kontak. Ini tidak saya submit. Karena ini jurnal sudah saya submit. Jadi teman-teman sekalian. Para pengelola jurnal. Demikian aja ya. Nunggu sangat sederhana. Silahkan dicoba. Mudah-mudahan. Dapat. Berhasil. Kalau kita ikuti ini. Mudah-mudahan berhasil. Berapa lama sih. Itu akan diterima. Nanti akan diterima. Itu paling lama. Di sini satu minggu sudah. Silahkan dicek. Cara menceknya nanti. Silahkan ke home aja. Cari aja di jurnal atau conference. Ketikkan nama jurnal kita. Misalnya ISSN. Misalnya Enlighten. Kita ketik. Jurnalnya. Berarti jurnal kita sudah diindeks oleh Garuda. Ini tandanya bahwa jurnal kita sudah diindeks oleh Garuda. Jadi nanti ini tampilannya sesuai yang sudah kita submit tadi. Jadi demikian saja ya. Semoga bermanfaat. Sudah-sudahan sukses untuk pengelola jurnal. Untuk persiapan aktivitasi. Lebih kurang mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kitaress. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.